Mengapa banyak orang meninggalkan gereja? Dr. Benyamin L. Corey menerima banyak pertanyaan tentang fenomena ini dan banyak dari mereka memintanya agar mengangkat masalah ini dan memberikan pemikiran yang terbaik untuk masalah ini. Persoalan yang menimbulkan luka dan air mata menjadi alasan mengapa mereka pergi. Dan biasanya itu mempengaruhi banyak orang dari semua generasi dan perjalanan hidup mereka. Bahkan alasan-alasan yang Dr. Benyamin L. Corey kumpulkan adalah masalah yang pernah membawanya menjauh dari gereja ketika berumur 20 tahun. Terlepas dari banyaknya orang Kristen yang meninggalkan gereja dengan alasan yang dicari-cari dan tidak Alkitabiah. Berikut adalah 10 alasan mengapa banyak orang Kristen meninggalkan gereja saat ini. Yang pertama, orang meninggalkan gereja ketika mereka tidak mendapatkan sebuah komunitas. Komunitas adalah salah satu alasan mengapa orang akan mendatangi gereja sebagai tempat pertamanya dan juga menjadi alasan mengapa mereka meninggalkan gereja. Orang menginginkan komunitas dan gereja diciptakan Tuhan agar menjadi komunitas keluarga Allah. Banyak dari kita lelah melakukan rutinitas kita sendiri dan mencari hubungan yang jujur, erat, dan setia. Hal ini seharusnya menjadi tujuan pokok dari gereja, yakni membangun komunitas rohani. Mengapa? Kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk hidup dalam konteks terpisah, terisolasi, tetapi lebih pada dalam konteks komunitas. Ketika orang tidak menemukan komunitas atau persekutuan yang sejati, tidak bisa terhubung atau masuk dalam hubungan yang penuh akti dan penting ini, mereka akan memisahkan diri dengan harapan akan menemukannya di tempat lain. Ketika sebuah gereja belajar untuk membangun komunitas yang baik, hal itu adalah pengalaman yang memberikan kehidupan. Namun ketika gereja gagal melakukannya, gereja hanyalah sebuah tempat yang tidak menyenangkan. Orang akan menghabiskan energi pada gereja yang tidak membangun budaya yang menghasilkan komunitas atau persekutuan yang asli, jujur, dan khas. Yang kedua, orang meninggalkan gereja karena mereka tidak menginginkan sandiwara dalam kehidupannya. Seringkali orang mencari gereja karena mereka membutuhkan penerimaan yang tulus, pengampunan, dan teladan hidup berjemaat yang asli dari hari ke hari. Bagaimanapun seringkali hubungan berjemaat dalam bergereja kerap kali tidak lebih sebagai panggung sandiwara atau pertunjukan sinetron. Memang kita tidak semburna dan setiap gereja selalu akan ada masalah sendiri. Tetapi beberapa gereja kelihatannya melakukan banyak sandiwara daripada berkomitmen bersama untuk membangun komunitas yang jujur. Pekerjaan kita, keluarga, dan hubungan persahabatan rentan dipegunjingkan, ditikam dari belakang, dan didorong untuk melewati batas. Gereja tidak perlu menambah parah kenyataan ini. Gereja dibutuhkan sebagai tempat yang aman di mana seseorang dapat lari dari semua drama atau masalah atau sandiwara yang dihadapi. Dan bahkan, gereja dapat memberikan pengalaman yang baik di mana mereka didukung dengan kasih dan diterima dengan tulus. Yang ketiga, orang meninggalkan gereja karena konflik yang tidak terselesaikan. Kita tahu semua gereja akan selalu ada konflik. Tetapi komunitas yang sehat dan hidup adalah komunitas yang mempraktekkan cara hidup berjemaat yang sehat. Mencari jalan keluar atas konflik komunitas dengan tujuan menjaga hubungan tetap baik dan utuh. Beberapa gereja melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam membantu menamaikan tiap pribadi dalam permasalahan-permasalahan mereka dengan cara yang penuh kasih dengan mengurangi ketegangan. Sementara yang lain mempunyai pikiran miring atau pendapat yang tidak sama atas proses perdamaian tersebut. Terlalu sering orang-orang yang terluka diberitahu bahwa respon emosional mereka adalah salah atau berdosa. Kita terkadang memberi nasihat yang tidak tepat seperti meminta mereka dengan cepat melupakan atau bahkan berkata tidak ada alasan untuk merasakan hal yang demikian. Kita gagal untuk menyadari bahwa orang-orang yang terluka memerlukan perasaan mereka dimengerti dan butuh tempat untuk mengeluarkan kepahitan dan untak-untak mereka serta keinginan untuk didengar. Jika kita ingin orang berhenti meninggalkan gereja kita perlu mengembangkan kerendahan hati dan menjadi pembawa damai seperti Yesus. Yang keempat, orang meninggalkan gereja karena pemimpin yang otoriter dan guru yang tidak terlatih. Pemimpin itu bisa membuat organisasi dan bisa juga menghancurkan sebuah organisasi tak terkecuali dengan gereja. Ketika seorang gembala atau pemimpin gereja menjadi otoriter ia sedang menciptakan lingkungan yang tidak nyaman bagi para anggota-anggotanya. Tidak ada seorang pun yang ingin dikontrol atau dipimpin dengan cara seperti itu di dalam gereja. Bahkan orang yang paling mudah membawa dalam lingkungan seperti itu pun tidak akan menyukainya. Sebaliknya, orang-orang ingin merasa didengar dan termasuk menjadi bagian dalam setiap pembuatan keputusan atau rencana-rencana jangka panjang. Demikian juga Anda bisa memiliki sebuah gereja dengan komunitas yang menyenangkan dan gembala yang sangat menyayangi jemaatnya. Tetapi tidak terampil berkotbah dan mengajar dengan doktrin yang salah. Kondisi ini tidaklah baik. Orang-orang akan meninggalkan gereja yang demikian. Kotbah yang buruk adalah hal yang mengerikan dalam sebuah jemaat. Kita perlu memastikan kita menempatkan orang di dalam posisi untuk melayani sesuai dengan kemampuan. Bukan hanya keinginan. Alkitab memberikan syarat khusus untuk seorang pemimpin yaitu cakap mengajar orang di dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Yang kelima, orang meninggalkan gereja karena mereka ditolak oleh tingkatan sosial, geng, dan nepotisme. Tingkatan sosial yang digambarkan adalah sebagai fenomena di mana orang harus mendapatkan sejumlah pencapaian tertentu dari kredit sosial dengan orang-orang yang berpengaruh sebelum mereka dapat melayani dan diakui. Sebagai hasilnya, orang-orang ternama di gereja mengumpulkan banyak pengikut dan mengumpulkan kekuatan seperti sistem yang mengharuskan Anda untuk bermain dalam game dengan orang-orang yang berpengaruh jika ingin termasuk dalam suatu anggota grup atau perkumpulan. Pertunjukan seperti ini dalam sebuah gereja harus kita tolak secara tegas. Kita harus percaya bahwa semua jemaat sama di mata Tuhan. Nepotisme juga sama mengerikan. Nepotisme sangat merusak gereja. Tingkat pelayanan tidak boleh ditentukan karena hubungan darah atau keluarga dekat. Posisi dan pelayanan dalam sebuah gereja ditentukan oleh panggilan pelayanan, kemampuan, atau keahlian. Yang keenam, orang meninggalkan gereja karena mereka merasa seperti menjadi salinan suatu pribadi atau teladan hanya agar dapat menjadi bagian dan diagai. Ketika saya melihat suatu gereja, hal yang pertama saya cari adalah pengakuan imannya atau doktrin yang diajarkan. Itu bukan sekedar karena saya peduli tentang apa yang mereka percayai, tetapi juga karena saya ingin tahu apakah saya diharuskan untuk menjadi tiruan atau kloning dari kelompok atau orang lain agar dapat diterima atau saya diajar untuk menjadi diri sendiri sebagaimana Tuhan memanggil saya. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan dalam sebuah gereja membentuk kita agar semakin menyerupai Yesus Kristus, bukan menyerupai organisasi gereja atau pemimpin tertentu. Ketika seseorang dipaksa agar menjadi seperti anggota komunitas itu, orang akan menjauh. Kebanyakan orang tidak ingin menjadi sama dengan yang lain atau membeo. Ketika suatu budaya mengatakan mereka harus menjadi tiruan atau kloning sebagai syarat untuk diterima, akan banyak orang yang pergi demikian juga dengan gereja. Yang ketujuh, orang meninggalkan gereja karena mereka lelah dibilang bagaimana orang Kristen yang baik akan memilih dalam pemilu. Salah satu aspek yang paling sering membuat frustasi banyak orang Kristen, kebanyakan bukan lagi cuma soal doktrin atau program gereja, tetapi dari pergerakan politik. Ketika masih dalam seminari, dokter Benjamin L. Corey menulis tentang hal ini dengan judul Deification of Western Value, pendewaan dari nilai-nilai barat. Karena kebiasaan banyak orang Kristen yang mengambil beberapa isu politik yang hangat dan opini politik, lalu mengikatkannya dengan iman mereka. Kita lelah akan semua itu. Kedalam mengkasih kita kepada Tuhan bukan ditentukan oleh pilihan politik kita dan juga bukan dilihat dari bendera partai politik yang kita pilih atau kandidat pemimpin politik yang kita pilih, meskipun kebenaran Alkitab berimplikasi juga pada bidang politik. Kecuali ideologi politik yang secara terang-terangan berlawanan dengan prinsip Alkitab. Kita dapat mengasih Yesus dengan tulus tanpa harus menjadi anggota partai Kristen tertentu. Berhentilah membuat orang merasa bersalah apabila mereka memilih partai atau kandidat yang berbeda. Pengikut-pengikut Yesus memegang aturan luas atas keyakinan politik dan itu tidak masalah. Hanya saja mereka tahu bahwa hal itu bukanlah teologi walaupun beberapa orang ingin membuat itu menjadi teologi. Orang Kristen yang bijaksana merangkul perbedaan politik dalam tubuh kekristenan. Yang kedelapan, orang meninggalkan gereja karena mereka mencari sesuatu yang otentik. Arti kata otentik adalah bukan palsu, tetapi asli. Dengan kata lain dapat diandalkan dan terpercaya. Ajaran sebuah gereja harus sama dengan praktek hidup para anggotanya. Ironisnya, kita tahu bahwa tidak ada lagi pesan yang lebih otentik daripada pesan tentang kasih dari ajaran Yesus Kristus. Namun, jalan kehidupan kita sering semakin jauh dari keaslian. Karakter favorit saya di Alkitab adalah orang-orang polos, tulus yang menjawab panggilan Tuhan dengan apa adanya tanpa membuat alasan-alasan yang dicari-cari. Orang-orang seperti Daud yang Tuhan sebut sebagai sahabat. Gereja seringkali menjadi tempat di mana kita ingin menjadi diri sendiri. Akan tetapi tidaklah aman untuk berlaku demikian khususnya dengan orang-orang yang sibuk berpura-pura. Mereka melakukannya bersama-sama tetapi juga menjadi pengkritik yang terburuk buat kita. Orang ingin bergereja dengan orang-orang yang asli dapat dipercaya orang-orang yang tidak takut untuk diberi masukan dalam menjalin hubungan dan orang yang bersedia duduk di sebelah Anda ketika Anda dalam situasi yang sulit. Ketika gereja dirasa palsu dan tidak aman untuk memberikan masukan, orang akan pergi dan berharap mendapat tempat yang aman. Yang kesembilan, orang meninggalkan gereja karena mereka merasa kesepian. Akhirnya, ketika Anda tidak menemukan sebuah persekutuan dalam gereja dan mendapati sebagian jemaat di dalamnya memainkan sandiwara dan menemukan bahwa pemimpin gereja tersebut adalah otoriter dan tidak cakap berkotbah dan mendapati bahwa tidak ada otentisitas dalam kehidupan gereja tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang kesepian. Orang meninggalkan gereja karena mereka merasa sebagai orang luar dan membuatnya merasa sepi. Hal ini adalah emosi yang menyakitkan. Jika meninggalkan gereja tersebut membuat perasaan kesepian itu hilang, maka orang tersebut akan melakukannya meskipun bukan jaminan bahwa ia juga tidak akan menemukan hal yang sama di luar sana. Gereja justru hadir untuk mengeluarkan kita dari kesepian agar bisa berkumpul dalam komunitas rohani. Seharusnya tidak ada satu orang pun yang mengeluhkan hal tersebut, kecuali itu adalah pilihan pribadinya. Yang kesepuluh, orang meninggalkan gereja ketika mereka tidak menemukan Yesus Kristus. Mungkin kedengarannya konyol. Gereja dimanapun harusnya memiliki Yesus Kristus, gereja seharusnya menjadi tempat dimana orang-orang menemukan kebenaran kasih sejati merangkul yang terbuang melayani para janda, imigran, dan kaum yatim piatu. Gereja seharusnya menjadi rumah kasih karunia dimana tidak ada diskriminasi pandang muka, ekosentris, dan semua anggota berlomba-lomba menjadi hamba dan pelayan bagi semua. Kita harus jujur dengan diri kita dan mengaku bahwa banyak orang menolak gereja kita karena mereka terlalu tertarik di dalam Yesus untuk menerima veksi yang palsu. Ketika saya membaca cerita tentang Yesus Kristus, saya terus terang digerakkan oleh orang-orang yang tertarik dengan kepribadiannya. Dengan pengecualian atas nama agama yang kolok, setiap orang rindu ingin bersama Yesus dan pergi mengikutnya kemanapun dan mengambil resiko besar untuk menghabiskan waktu dengan dia. Saya diyakinkan bahwa jika kita membangun komunitas yang mengasihi dalam iman yang murni dan asli, menjangkau yang terhilang, dan dikenal dengan baik bagaimana kita mengasihi orang lain, maka tidak akan ada kursi kosong dalam gereja. Karena jika gereja sungguh seperti Yesus, orang tidak ingin berada di tempat lain. Itulah 10 alasan kenapa orang meninggalkan gereja dari Doktor Benjamin El-Khori, teolog baptis dan seorang pembicara dalam seminar-seminar Alkitab, dan dia juga seorang penulis buku rohani. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.